Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan yang ada di gedung gereja, demikian juga buat seluruh jemaat yang mengikuti ibadah ini secara live streaming dari gereja HKBP Tanggerang Kota, kami sampaikan Shalom bagi kita semua. Minggu kita hari ini adalah Minggu Misericordias Domini yang berarti bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Puji Tuhan kalau hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati berkat firman yang akan sampai bagi kita, yang tertulis di dalam kitab Masmur 4 ayat 2 sampai 9, saya akan bacakan bagi kita Amang Inang, mari kita mengikutinya di dalam hati. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepada aku, kasihanilah aku dan dengarkanlah doa. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah, bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepada aku lebih banyak daripada mereka ketika mereka melimpahkan gandum dan anggur. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya engkau lah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Demikianlah dikatakan. Ada istilah orang Batak mengatakan Tangi yang imas atau ngani? Ulaun. Tahu doi? Ya, ada benarnya ya. Alay yang setengah lagi tidak akan tuntas bila tidak dikerjakan. Artinya semua bisa dijalani, semua bisa dilakukan bila kita bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Amang inang yang dikasihi Tuhan subjudul pada perikob kita pada hari ini adalah doa pada malam hari. Bagaimana Daud, ini adalah masmur Daud, nyanyian dan doa Daud kepada Allah. Bagaimana Daud menyampaikan seluruh kehidupannya ke tangan Tuhan. Tentu di sepanjang perjalanan hidupnya dia merasakan banyak hal yang terjadi yang tidak bisa dia kerjakan sendiri. Jadi dia memerlukan Tuhan di dalam setiap pergumulannya. Hari ini Amang inang kotbah kita menyampaikan bagaimana Daud berseru berdoa kepada Tuhan. Daud sungguh-sungguh meletakkan, menyandarkan hidupnya kepada Tuhan. Di ayat 3 tadi dikatakan, di ayat 2, kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Daud minta supaya Tuhan benar-benar mengasihani dia. Jadi mau luadong namasa di ngulutau namang inang kita mengalami pergumulan. Jangan meminta belas kasihan dari orang. Tetapi memintalah belas kasih Tuhan. Karena apa yang kau pinta dari orang yang sama kedudukannya dengan dirimu, sama kemampuannya dengan dirimu. Engkau akan mendapatkan pertolongan yang sementara. Tetapi pertolongan yang sesungguhnya, yang kekal selama-lamanya datang dari Tuhan. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Di dalam kepenatanmu, di dalam penderitaanmu, datanglah dan berdoa kepada Tuhan. Mintalah, kasihanilah aku. Mengapa Daud minta dikasihani oleh Allah? Kita lihat di ayat 3, Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Daud merasa tidak diperlakukan baik, tidak diperlakukan adil oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Banyak cara dibuat musuh-musuhnya untuk menjatuhkan Daud. Termasuklah di situ kebohongan. Menciptakan cerita-cerita yang tidak benar, cerita palsu. Agar Daud mendapat celaka, agar Daud menderita. Itu sebabnya sering dikatakan fitnah lebih kejam dari membunuh. Kalau membunuh sekali mati, mati dia sudah selesai. Tapi kalau fitnah, kabar buruk, kabar bohong, hoax. Itu membunuh karakter, membunuh kehidupan seseorang. Hidup dia, melakukan aktivitas dia setiap hari. Tetapi fitnah itu akan membunuh karakternya. Jadi dia hidup seperti orang mati. Tidak berguna, tidak dihargai, tidak diperhitungkan, sangat menyedihkan. Inilah yang dirasakan Daud. Sehingga dia mengatakan, hai orang-orang berapa lama lagi kemuliaanku kau nodai. Berapa lama lagi kalian berbuat curang kepada aku. Mungkin ini sering terjadi dalam kehidupan kita amang inang. Kita merasa tidak dihargai, kita merasa tidak diperhitungkan, tidak dianggap dan lain sebagainya. Jangan paksakan untuk melakukan hal yang sama. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Tuhan, Tuhan kasihanilah aku. Mintalah pertolongan Tuhan agar kau dimampukan untuk menanggung itu. Mintalah pertolongan kepada Tuhan agar engkau mampu mengatasinya. Di ayat 4 dikatakan, ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Tuhan telah memilih baginya orang yang dikasihinya. Itu sebabnya diakobis dikatakan doa orang benar sangat besar kuasanya. Jika dengan yakin, didoakan doa orang benar. Bukan doa orang Kristen, bukan doa orang Batak, bukan doa orang Tangerang Kota. Tetapi doa orang benar. Siapa yang benar? Yang benar adalah orang-orang yang melakukan kehendak Allah dan yang menjauhi larangannya. Ima patiki dasa titah, perintah Tuhan, hukum Taurat itu adalah perintah yang harus kita kerjakan. Dan larangan yang harus kita hindari di dalam kehidupan. Mereka lah yang dikatakan orang-orang benar. Tetapi amanginang banyak sekali kita mengatakan kita orang Kristen. Pengikut Kristus, songon Edenia kainanakin kan? Jadi kita berbohong kalau kita katakan kita Kristen pengikut Kristus, tapi kita marsihosoman. Tuhan melarang, janganlah engkau saling membenci. Kasihilah musuhmu, ampunilah dia yang menyakitimu, doakanlah dia. Jadi kalau kita masih belum bisa memaafkan orang lain yang menyakiti kita, orang lain yang tidak memperhitungkan kita, atau bahkan orang lain yang melecehkan kita. Jadi benar-benar lahayati dan nikmati lagu itu dan hidupi. Dan itu menjadi khotbah bagi kita semua. Boleh saja ibu-ibu ini yang menyanyikan, tetapi itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita bilang Kristen, kita pengikut Kristus, tapi kita tidak mau marsiaminaminan, marsianjuanjuan, marsi tukul-tukulan di akanahumurang. Kita tidak mau mengampuni, tidak mau memaafkan, tidak mau menolong, menopang. Untuk saling melengkapi di dalam kehidupan. Saya pun demikian. Jika saya hanya berkotbah, jika saya hanya menyampaikan firman, tapi saya tidak menghidupi dan melakukannya di dalam hidup, pargabus doahu. Mari kita renungkan inamanginam. Kalau kita pengikut Kristus, kalau kita melakukan yang dikandaki Tuhan, hamu hitamahasiannidebata. Amin. Agar kita hidup di dalam kasih setia Tuhan, maulah kita berdoa, berserah kepada Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kita. Jadi kalau kita sedang bergumul, kalau kita sedang menderita, kita sedang menghadapi tekanan, ancaman, tantangan, dan lain sebagainya. Biarkan Tuhan yang berperkara. Ho hom ma hitam. Diam saja. Biar Tuhan yang melakukan. Lalu apa dikatakan? Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Ingat ya, berkata-katalah kamu di tempat tidurmu. Dan di luar rumah. Karena hati-hati kalau orang yang terus berkata-kata, dipertanyakan kewarasannya. Kita boleh berkata-kata, tapi di tempat tidur, artinya di tempat kita pribadi. Ungkapkan semua kemarahanmu. Aku sakit hati Tuhan. Aku sedih, aku hancur, aku kecewa, aku marah Tuhan. Katakan kepada Tuhan. Katakan itu di tempat tidurmu. Hanya engkau dan Tuhan yang tahu dan yang mendengarkan. Tidak perlu kita meluapkan amarah kita. Kalau sekarang kan orang marah bukan banyak yang tidak langsung datang kepada Tuhan. Tetapi langsung marah kembali. Isi horoho. Ho anak ni raja, aupe anak ni raja. Ho boru ni raja, aupe boru ni raja. Sudiru raja lebat adangi. Semua terhormat. Jadi tidak suka atau sangat marah jika hardega dirinya dinodai. Tidak jarang kita yang langsung membalaskan. Seperti anak-anak. Jangan lagi towel adikmu itu. Dianya duluan ma. Adiknya pun terus towel-towelan. Sampai harus dia yang terakhir. Artinya dia lebih banyak melakukan. Empat, lima, lima, enam. Pokoknya ikut nugu modang gimana. Sering sekali terjadi seperti itu. Kalau kita belum melampiaskan amarah kita. Belum melampiaskan kekesalan kita. Kayaknya belum klop. Belum deal. Belum cocok. Jadi kita harus membalaskan. Lihatlah. Biarlah kamu marah tapi jangan berbuat dosa. Ada kan marah yang tidak buat dosa? Ada enggak? Ada lah. Tuhan Yesus marah. Dibait Allah. Ketika orang-orang berjualan. Itu sebenarnya dia menjual persembahan untuk Tuhan. Kambing, domba dan lain sebagainya. Tapi diperjualkan. Dibait Allah. Yesus marah. Tapi kemarahan Yesus itu bukan dosa. Kemarahan kita yang tidak dosa seperti apa? Kemarahan yang didorong karena rasa kasih. Supaya dia tidak hancur hidupnya. Seperti kita marah kepada anak-anak kita. Apakah karena kita benci? Tidak. Kita boleh marah tapi ingat jangan sampai berdosa. Sotong nittah arumah temahho. Sotong. Mardosu hamu. Buasa kami hamu namang ucat ngoluna. Kita berdoa. Jangan gitu nak. Kamu salah. Enggak apa-apa. Mengungkapkan kemarahan boleh. Mungkin dengan lidi gak apa-apa. Tapi jangan sampai diawap name. Iya kan? Boleh. Lu apa? Tanda-tanda dikit gak apa-apa. Saya juga waktu kecil ada tanda kok. Di situ saya semakin mencintai orang tua saya. Dan saya sekarang sangat bersedih. Karena mereka sudah gak ada lagi. Sudah kubalaskan. Terima kasih dulu aku dipukul kakinya. Dipukul tangannya. Aku mengingat sekarang arti kehidupan. Kasih sayang orang tua. Kemarahan orang tua kepada anak. Jangan. Seperti itulah hendaknya. Tidak jadi berbuat dosa. Kemarahan kita kepada teman. Soguhi rohak kumamerengi. Memang. Kalau kita tidak suka dengan penampilannya. Tidak suka dengan cara bicaranya aja. Hatani Tuhan iman dok. Jauh empat mata. Kalau dia tidak mendengar panggil teman. Kalau tidak dia dengar lagi kan begitu. Ada tahap-tahapnya. Itulah ungkapan yang penuh kasih. Dan seperti itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Ketika engkau marah. Berkata-katalah. Tetapi di tempat tidur. Di rumah. Di kamar. Tempatmu yang sangat pribadi. Agar Tuhan sajalah yang tahu. Tetaplah diam. Biarlah Tuhan yang berperkara. Biarlah Tuhan yang bertindak. Tapi lama kali. Gitu kan sering kan? Kita kan sering berdoa Tuhan. Karena ucapan itu adalah doa hati-hati. Katakan aja yang baik-baik. Katakan yang baik-baik. Dan ketika penderitaan pergumulan yang kita sampaikan di dalam doa itu belum dijawab. Berarti kita belum benar. Iya kan? Berarti hidup kita belum benar. Doa kita itu didorong rasa marah. Doa kita itu didorong rasa pembalasan. Lihat nanti pembalasan Tuhan. Konhonaho. Berarti kita belum benar. Jadi doa orang benar sangat besar. Kuasanya belum terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kalau doa-doa kita belum dijawab. Selidiki hati. Periksa hati. Perbaiki diri. Amen. Sampai kamu didapati Tuhan menjadi orang yang benar. Maka doa-doamu akan dijawabnya. Lalu tanda sukacita Daud di dalam perikop ini. Tanda syukur kita. Percaya kita kepada Allah. Persembahkanlah korban yang benar. Dan percayalah kepada Tuhan. Memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan kepada Tuhan tidak hanya secara materi. Tetapi yang sesungguhnya persembahan yang sejati. Songonatar Surat di Roma 12 ayat 1 itu mengenang. Mempersembahkan hidup. Mempersembahkan tubuh. Menjadi ibadah yang sejati. Kalau hidup kita menjadi persembahan yang kudus dan yang hidup di hadapan Tuhan. Tentu persembahan itu haruslah yang terbaik. Daudah. Persembahkan yang terbaik. Jadi datang ke gereja bukan motivasi. Hanya mau dengar kotba pendeta burusiaan. Kalau pendeta yang lain. Nantilah jangan. Motivasi memberikan persembahan. Jangan karena kemarin aku sudah beli baju baru. Kalau gak dipakai hari minggu gak banyak yang lihat. Jangan. Mempersembahkan yang terbaik. Bukan karena hari ini pungguan inakor. Kalau gak kor nanti gak cukup suara tiga. Suara dua. Suara satu. Langsung lihat-lihatan suara tiga. Jangan. Motivasi yang baik yang benar adalah. Benar-benar menyerahkan kehidupan kita. Terlihat baik di dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya di gereja. Sekarang kita banyak memakai baju-baju rohani yang palsu. Tetapi baju rohani yang sesungguhnya adalah ada di dalam diri kita. Dan baju rohani yang indah dan yang baik itu terlihat di dalam kehidupan kita. Setiap hari, kapan saja dan dimana saja. Ucapan, perkataan, sikap, perbuatan kita. Memancarkan sukacita dan damai sejahtera bagi banyak orang. Amin. Ayat tujuh. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami, ya Tuhan. Mengapa kita harus berdoa? Mengapa kita harus berserah kepada Tuhan? Karena hanya dari Tuhanlah cahaya sesungguhnya yang kita dapatkan. Sinar yang terang, yang bisa menyinari kehidupan kita. Yang sesungguhnya bisa menyinari kehidupan kita. Sampai maranata tiba. Kalau pancaran sinar dari teman, pancaran sinar dari sahabat, pancaran sinar dari keluarga. Itu hanya sementara. Melupar joloh laki mati. Siapa lagi yang memancarkan sinar bagi kita? Ya kan? Tetapi sinar yang sesungguhnya itu datangnya daripada Tuhan. Itulah sebabnya biarlah cahaya wajahmu menyinari kami, ya Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kita terus bersyukur atas sinaran wajah Tuhan yang diberikan kepada kita yang tidak pernah berhenti. Dia akan terus datang seperti fajar di pagi hari. Engkau pernah terlambat. Selalu datang pada waktunya. Seperti itulah. Oleh karena itu kita memang harus benar-benar menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka melimpahkan gandum dan anggur. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berkat dari Tuhan. Mungkin kalau menurut ukuran manusia kurang banyak. Dibandingkan orang lain. Tetapi orang yang mensyukuri hidupnya. Menikmati perkat Tuhan di dalam hidupnya. Itu akan mencukupkan segala kebutuhannya. Amin. Amanginang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tidak semua kita memiliki talenta yang sama. Ada yang dapat satu talenta. Ada yang dua talenta. Ada yang tiga talenta dan seterusnya. Tetapi bagaimana talenta yang kita miliki ini menjadi berkat, menjadi sukacita bagi kita. Tentu harus didorong rasa syukur kepada Tuhan. Dan hanya orang-orang yang dekat dengan Tuhan lah yang bisa merasakan itu. Kalau kita jauh dari Tuhan, maka kita tidak merasakan berkat yang daripada Tuhan. Oleh karena itu, Amanginang yang dikasihi Tuhan. Apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan di dalam hidup ini. Hendaklah kita syukuri. Dan tadi diingatkan kembali. Kita kembali memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Gereja kita bersyukur, kemarin ada NN yang memberi sumbangan. Saya enggak tahu siapa orangnya. Seribu box nasi kotak yang sudah kita bagikan kepada warga di sekeliling sekitaran gereja kita. Dan sampai ke Tang Siti kalau saya enggak salah. Iya, Amang ya? Nah ini Amang ketua Dewan yang sampai ke Makam Paul. Jadi banyak orang yang taruli. Kita berdoa orang-orang seperti inilah. Yang diberkati dan semakin diberkati. Artinya apa? Setiap kita bukan berdasarkan banyaknya ya. Kalau beliau kasih seribu kotak, mungkin besok Inang Tia bisa kasih sepuluh kotak. Iya kan? Iya, artinya setiap talenta yang kita miliki itu ketika kita mensyukuri segala keberadaan kita tidak menghambat kita untuk memberi persembahan yang terbaik. Persembahan yang terbaik itu didorong dari dalam hati. Amang Inang ya? Jadi orang-orang yang memberi dengan sukacita, merekalah yang disinari kasih Allah terpancar dengan nyata. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya engkau lah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Dengan tentram, dengan damai. Aku mau membaringkan diri. Gimana kita bisa tentram, gimana kita bisa damai, kalau sekarang saja makan susah. Dari mana datang damai sejahtera? Apakah dari orang lain? Apakah dari luar diri kita? Tidak. Damai sejahtera itu datang dari dalam diri kita masing-masing. Saudara Amang Inang, saudaraku, adik-adik, remaja, pemuda gak punya uang. Tapi kalau hatimu tenang, hatimu damai, engkau percaya Tuhan akan menolongmu. Maka engkau akan memancarkan wajah yang penuh sukacita. Itulah yang sering kita sebut inner beauty. Gak karena make up, gak karena baju bagus. Selalu manis terlihat. Karena hidupnya selalu penuh sukacita. Hidupnya selalu penuh harapan. Karena itu Amang Inang yang dikasih Tuhan, tidak ada seorang pun diantara kita yang tidak bergumul bukan? Tidak ada seorang diantara kita yang tidak pernah bersedih. Mau sebanyak apapun yang kita miliki, pasti ada pergumulannya. Mau sesusah apapun hidup kita, pasti ada terselip berkat sukacita yang akan kita miliki. Karena itu marilah kita serahkan seluruh kehidupan kita. Percayalah kepada Tuhan, jangan andalkan kekuatanmu. Jangan andalkan pikiranmu. Dan biarlah seluruh hidupmu kamu serahkan kepada Tuhan hanya di dalam doa. Biarlah doa di dalam Tuhan menjadi jawaban atas setiap persoalan kita. Menutup kotba ini mari kita bernyanyi. Yesus hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Semua tahu kan? Dengan penuh semangat ya Amang Inang. Harus terdengar suaranya nanti sampai kepada jemaat yang ada di rumah. Bila kau rasa gelisah di hatimu Bila gelam kabut tak menentu hidupmu Ingat masih ada seorang penolong bagimu Yesus tak pernah jauh darimu Bila cobaan Bila cobaan menggodai hatimu Bila sensara menimpa keadaanmu Ingat Yesus takkan pernah jauh darimu Dia selalu perdulikan kamu Berseru dan memanggil namanya Berdoa dia akan segera mengambil dirimu Percaya dia tak jauh darimu Dia hanya sejauh doa Sekali lagi berseru 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 Memanggil namanya Berdoa dia akan segera mengambil dirimu Percaya dia tak jauh darimu Dia hanya sejauh doa Dia hanya sejauh doa Serahkanlah segala khawatirmu Serahkanlah segala beban hidupmu Kepada Tuhan dan percayalah Dia hanya sejauh doa Tuhan Yesus memberkati Amin Amin